Intro Halo sahabat Basarnas Hari ini kita berada di Pelabuhan Benua Dimana di Pelabuhan Benua Sandar salah satu kapal Basarnas Yaitu namanya KN Arjuna Dan KN Arjuna Ini dinakodai oleh Nakodai kapal dari Basarnas Bali Namanya saya perkenalkan Kapten Arief Seperti apa kapal Arjuna Yang digunakan untuk operasi SAR Mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan Silahkan lihat Saya Arief Kapten KN Sar Arjuna 229 Denpasar Kantor pencarian dan pertolongan Denpasar Dengan ukuran kapal 40 x 7,5 meter Dan diawaki oleh 20 personel kru Atau ABK Mari kita lihat sebelah kanan saya KN Sar Arjuna Begitu gagahnya Meletak seperti panah Arjuna Untuk lebih detailnya Mari kita bersama-sama Menuju ke KN Arjuna Halo sahabat Basarnas Seluruh Indonesia Kita sekarang sudah berada Di Ruang Anjuan Atau Bridge Dalam bahasa Inggrisnya Kita akan memperkenalkan Peralatan navigasi Dan alat pencarian Dan pertolongan Di sini kalau di Basarnas Dibedakan Alat navigasi Dan alat pencarian Dan akan memperkenalkan Crew Crew yang membantu saya Atau petugas Yang membantu saya Di Ruang Kemudi Kita perkenalkan Untuk Perwira Atau petugas Yang membantu Nakoda Di sebelah kiri saya Tampak meladai area syuta Mualium 1 Untuk menentukan Haluan kapal Siap Kemudian Di sebelah kanan saya Mas Arjuna Adalah Mualium 2 Dia adalah Perwira floating Di atas Kapal KN Arjuna Untuk kemudian Jurumudi 1 Halo Ini adalah Bertugas Memudikan kapal Selain jurumudi 1 Kita mempunyai sirkan Di jurumudi 2 Alam adesi Siap Bertugas Membantu Jurumudi 1 Termasuk bertongjap Terhadap kebersihan Di atas Anjuna Seperti alat-alat Aplikasi Karena dia yang selalu Mempergunakan Dalam pelayaran Baik siang dan malam Coba perhatikan Seorang wanita Saya perkenalkan juga Chief Engineer Atau Kepala Kamar Mesin Yang bertugas Bertanggap Kapten Dan pengoperasian Seluruh Mesin yang bergerak Dan kelistrikan Di Kain Arjuna Halo Pak Eka Sebagai KKM Siap Semangatnya Mulai lagi Siap Kemudian Kami akan perkenalkan Untuk D-back Ini adalah Kepala Pekerja Atau serang Atau bosin Bosin deck Dia bertanggap Terhadap seluruh Kebersihan Tari kemari Bekerja Pengacuran pekerjaan Setiap hari Jika ada yang Kotor sedikit Berarti bosin Yang bertanggung jawab Halo Pak Doki Siap Semangat lagi Siap Saya perkenalkan Markonis Markonis itu Dalam dulu Pelayaran zaman dahulu Sepak Dalam bahasa Belanda Itu tidak boleh tidur Dan itu perwira Dia termasuk Wakil Kapten Selain mewalu satu Tugasnya Operasional Radio Bertanggap Terhadap Semua perangkat Radio Yang berubah dengan komisi Termasuk Akisat Ada pun Tugas beliau Tidak boleh tidur Selama ada komunikasi Namanya Bapak Wayang Halo Pak Siap 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 Baik kita Perkenalkan Peralatan Komunikasi Yang dipegang Oleh Bapak Doki Markonis Dalam pelayaran Dalam pelayaran Kain Arjuna Menekan Alat bantu navigasi Ad-disk Beta elektronik GPS Dua kompas Serta takal pentingnya Dalam radar Kemudian Ada dua Alat tidak dimiliki Menangkap Apa-apa lain Yaitu clear Untuk menangkap Sinyal Untuk menangkap Sinar Intrared Tentunya Lebih Bagus Balam-malam Apalagi Siang Kemudian Dilengkapi oleh Direction Panner Untuk menangkap Sinyal Distress Yang dikeluarkan oleh Tipo Oleh kapal Yang Membutuhkan Pertolongan Ini dia Alatnya Untuk menekat Sinyal Distress Dan ini Tidak dimiliki Oleh kapal-kapal lain Begitu ada Sinyal Distress Dia akan Memancarkan Haluan Serta Lokasi Sudah Tampil Di display Direction Panner Atau DF Saat berlayar Melaksanakan Operasi Sar Ken Arjuna Tidak Onboard Crew Saja Namun Kita Onboard Juga Dari Tim Medis Dan Peralatannya Mari Kita Naik Bersama Salah Satu Kegiatan Yaitu Mengecek Tensi Sebelum Melaksanakan Pelayaran Dalam Operasi Sar Dos Malm Temu Tensi Ben Col Co M Me Melaksan Peralatannya Age Nou Emad Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton